Intro Sosok Memel akhirnya muncul membantah pengakuan Linda soal hubungan pertemanannya dengan Vina dan Eki Sebelumnya Memel sempat viral karena ia mengaku menyaksikan penganyayaan Vina dan Eki di lokasi kejadian Setelah diragukan kesaksiannya, Memel memastikan kalau dirinya benar ada di TKP pada malam itu Dikutip dari Tribunews.com untuk pertama kalinya, Memel muncul di publik dengan menampilkan wajahnya di salah satu stasiun TV swasta Memel muncul membantah pengakuan Linda soal hubungan pertemanannya dengan Vina dan Eki Sebelumnya Linda mengaku tak mengenal dekat sosok Vina dan mengaklaim bahwa dirinya sudah lama tak bertemu dengan almarhum sebelum tewas dibunuh Atas pertanyaan itu muncul kembali sosok Memel yang mengaku mengenal dekat Vina dan Eki begitu pun dengan Linda Memel bahkan mengaku bahwa dirinya berboncengan dengan Linda saat pergi bersama Vina dan Eki pada malam sebelum kejadian pada tahun 2016 silam Awalnya Memel mengaku ditelepon oleh Eki dan mengajaknya untuk keluar Saat itu Eki mengaku ada masalah dengan Eki namun Eki tak bercerita permasalahan tersebut Namun saat perjalanan pulang mereka pisah lantaran Mel-Mel mampir ke SPBU untuk mengisi bensin motornya Sementara Vina dan Eki melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor Kemudian Mel-Mel mengantarkan Linda ke rumahnya dan kembali menanyakan Vina dan Eki lantaran belum juga sampai Saat itulah Eki dan Vina rupanya dikejar oleh gerombolan geng motor Pada saat itu Mel-Mel mengaku menyaksikan Vina dan Eki disiksa selama satu jam Sedangkan pengakuan Linda ia mengatakan saat kejadian berada di rumah Linda juga menyampaikan bahwa hubungannya dengan Vina tidaklah dekat Sehingga tidak ada komunikasi sebelum kejadian tersebut Namun Linda memenarkan jika ia sempat menjalin hubungan dengan salah satu anggota geng motor korban Eki Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!